Halo, kali ini kita kedatangan sebuah mikrofon mic wireless yang menarik karena mic ini juga bisa kita fungsikan sebagai audio recorder atau sound recorder mic ini adalah mic lens go LWM-328C salah satu fitur menarik dari mic lens go LWM-328C ini yaitu mic ini pada bagian transmiternya bisa merekod sendiri atau rekod internal karena disini juga sudah ada slot microSD nya nah, hal ini sangat kita butuhkan ketika kita syuting menggunakan mic wireless ini kadang kita menemukan beberapa kendala seperti gangguan sinyal nah, gangguan sinyal ini bisa membuat audio kita putus-putus dan bahkan tidak kerekam ya itu akan sangat mengganggu nah, dengan fitur record internal ini dipastikan audio yang kita rekam akan lebih aman nah, saya sendiri biasanya kalau biar audionya aman, kadang saya juga menyediakan audio recorder seperti ini ini fungsinya untuk backupan audio ya takut nanti kalau misal kita syuting dan momennya itu tidak bisa diulang lagi ya, otomatis ini akan sangat membantu tapi dengan fitur dengan audio recorder internal ini otomatis audio kita akan lebih terjaga tentunya ketika kita syuting ini akan meminimalisir kesalahan terutama di bagian audionya mic lens go LW M328C ini ada 2 varian ya varian yang pertama itu single, yang kedua itu double kalau yang single itu transmitter 1 dan receivernya 1 nah, kalau yang double itu transmitternya 2 dan receivernya 1 seperti ini nah, yang seperti ini, yang double ini akan sangat cocok untuk syuting-syuting yang membutuhkan banyak transmitter ya misal syuting wawancara yang butuh lebih dari 1 transmitter, 1 mikrofon dan ini akan sangat membantu saat proses syuting jadi tidak 1 transmitter untuk 1 receiver jadi akan lebih simple saat proses produksi syutingnya itu mic ini bisa dipakai di semua kamera karena terdapat berbagai pilihan input audio ada jack XLR buat camcorder profesional ada jack 3,5mm TRS buat ke DSLR ada jack 3,5mm TRS buat HP jadi apapun kameramu bisa pakai mic ini yang penting kameranya sudah support input mic eksternal tentunya ukuran dari mic wireless ini juga pas dan cukup ringan dan antenanya juga kecil jadi tidak mengganggu saat dipakai meskipun dari plastik, tapi mic ini terlihat cukup kokoh dan tidak kelihatan plastik sih untuk kabel-kabel juga sudah dilengkapi dengan kuncian jadi lebih aman karena ketika kita colokan, kabelnya akan lebih kuat yang saya suka dari mic ini selain bisa untuk record internal yang support memori hingga 32GB pada bagian transmitternya juga terdapat lubang input untuk line-in tidak cuma input mic saja itu artinya kita juga bisa mengambil suara dari audio mixer jadi sangat fungsional transmitternya bahkan tanpa receiver dinyalakan pun transmitternya sudah bisa record audio sendiri kalau males bawa receivernya, kita bisa juga cuma bawa transmitternya saja untuk pairing antara transmitter dan receiver juga sangat mudah bisa kita atur secara manual ataupun otomatis menggunakan infrared kita juga bisa mengontrol audionya secara langsung karena pada bagian receivernya juga terdapat port untuk colokan headphone jadi fitur ini akan sangat membantu kalau kamera kita tidak ada port untuk monitor audio oke langsung kita coba saja mic ini bagaimana kualitasnya dan hasil suaranya yang pertama saya akan mencoba di HP ya bagaimana suaranya kalau mic ini kita sambungkan ke HP nah untuk HP sendiri saya akan pakai aplikasi open camera karena di situ kita ada pilihan untuk input audio dari external oke saya akan setup dulu ya sambungkan ini kebetulan saya juga pakai mic ya mic clip-on juga mic lavalier tapi di sini saya pakai boya ya yang biasanya kabel panjang ini cuma nanti saya akan pakai suara yang hasil di handphone ini saya lepas saja oke ini pengetesan audio menggunakan mic lensgo LWM328C pakai kamera HP dan ini pakai aplikasi open camera ya dengan inputan dari external mic yaitu lensgo 328C suaranya seperti ini tes 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 seperti ini suaranya tes 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 kebetulan di luar agak grimis ya dan ini juga nggak kedap jadi biasanya dari luar akan ada suara masuk dan itu juga ada suara kayak jangkrik ya oke ini kembali lagi pakai audio dari mic boy ya dan itu tadi hasilnya kalau pakai HP ya rekamnya di smartphone dan habis ini saya akan mencobanya di kamera ini kamera yang ada di sini nah itu ya ini bener suaranya seperti apa kita akan ganti micnya nah ini saya sudah pakai mic lensgo LWM328C ini ini micnya saya taruh lewat dalam karena biar rapi ya cek 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 ini jadi sudah pakai ini dan suaranya seperti ini gimana suaranya tes 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 ini suaranya seperti ini kalau menggunakan mic LWM328C di ini saya pakai mirrorless ya Lumic G7 ini suaranya seperti ini kalau di indoor ya dan di mana ini ruangan yang nggak kedap jadi dari luar ada suara-suara grimis kebetulan di luar grimis dan juga ada suara-suara jangkrik karena ini di daerah yang daerah atas suaranya seperti ini dan saya juga pengen nyoba kalau di outdoor seperti apa hasil suaranya apakah masih sebagus ini atau nggak dan juga tas jaraknya seberapa untuk jarak sendiri ini juga berpengaruh dengan settingan yang kita atur di transmitternya ya disini ada pilihan power kalau kita pilih high atau tinggi itu artinya kita juga bisa menempuh jarak lebih tinggi lensgo sendiri mengklaim bisa sampai 150 meter bener apa nggak ya dan resikonya ketika kita memilih high atau tinggi ini nanti baterainya akan cepat habis mic ini sendiri pakai baterai atau 2 baterai A2 ya 2 baterai A2 seperti ini dan kalau kita pakai baterai yang bisa di charge itu kita bisa menge-charge-nya langsung lewat sini jadi kita colok pakai type C ini tapi kalau kita pakai baterai yang nggak bisa di charge seperti ini ya jangan coba-coba buat nge-charge ya karena nanti bisa meledak oke kembali lagi ke jarak ya jarak yang bisa ditempuh kalau tadi pilih high itu 150 meter kalau kita pilih middle itu 100 meter dan oh iya saya lupa 150 meter di tempat yang lapang dan nggak ada gangguan sama juga kalau kita pilih middle itu 100 meter lensgo mengklaim seperti itu 100 meter di lokasi yang lapang dan nggak ada gangguan ya kali ini saya sudah memakai mic dari lensgo LWM 328C dan beginilah suaranya kalau di outdoor dan kebetulan di belakang ada masjid dan kalau di sini saya terdengar cukup kencang ya suara mengajinya saya juga akan mengetes jaraknya seberapa jarak yang bisa ditempuh nanti saya akan berjalan ke belakang kalau dari mic lensgo ini mengklaim bisa mencapai jarak 150 meter karena ini saya di settingan yang high ya ini saat ini saya sedang berada di 3 langkah dari kamera nanti saya akan berjalan ke belakang biar lengkap saya kasih tambah 7 lagi 7 langkah biar 10 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah ini 10 langkah nanti saya akan secara berkala 10 langkah, 10 langkah ke belakang 9, 10 seperti ini berarti 20 langkah suaranya masih aman? masih aman? tambah lagi 10 langkah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 8, 9 4, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 dan ini saya nyoba pakai SD card micro SD card yang nanti bisa kita coba play juga segini suaranya sudah putus-putus ini saya juga sekalian mencoba audio dari recordernya ini juga recordernya nanti kita akan mencoba pakai audio dari SD card yang ada di sini ini kalau dari sini tadi sudah dikasih aba-aba katanya sudah suaranya sudah gak ada sudah putus-putus seperti ini dan ini saya nyoba pakai SD card micro SD card yang nanti bisa kita coba play juga nah kali ini kita akan mencoba pakai 2 transmitter ini suara yang di saya ini coba nge-brol cek halo teman-teman nah ini suaranya kalau nge-brol berdua halo 1, 2, 1, 2 nge-brol juga aku nah ini suaranya kalau berdua seperti ini 2 mic cek halo nah ini suaranya jadi seperti ini jadi ini keuntungannya kalau pakai mic yang pakai 2 transmitter bisa ngobrol secara bersamaan oke seperti itu hasil tesnya tes jaraknya dan tes suaranya kalau di outdoor kebetulan di situ ada dekat masjid dekat banget dan suara ngajinya itu kenceng banget dan itu pasti masuk lah untuk jaraknya sendiri ternyata gak terlalu jauh ya karena mungkin di situ juga bukan tempat yang lapang dan di situ juga banyak gangguan tapi ya itu semua bisa diatasi karena mic ini bisa record internal jadi walaupun audionya udah putus-putus jaraknya udah melebihi jarak aman dari mic ini kita tetap bisa memakai audionya karena di sini sudah kita record secara internal menggunakan microSD ini dan di sini udah support hingga 32GB ya cukup besar karena ini filenya nanti mp3 jadi gak terlalu memakan space di microSD-nya untuk hasil suaranya dari mic ini saya sendiri suka ya karena suaranya hasilnya lembut clean dan juga ngebass check 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 hello 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 ini suara asli gak saya edit ya nanti check 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 seperti itu saya suka hasil suaranya dan juga yang paling penting berapa harganya untuk yang double yang seperti ini yang 2 transmitter dan 1 receiver saya cek di marketplace itu harganya di kisaran 2.700.000 dan untuk yang single yang 1 transmitter dan 1 receiver itu di kisaran harga 2.100.000 ya gak murah ya cuman untuk fitur-fitur yang didapatkan dan hasil seperti ini saya rasa ini worth it lah ya untuk kita simpen atau kita jadikan listing atau gear untuk proses produksi kita dan tentunya dengan harga segitu kita udah dapat mic wireless dan juga audio recorder oke cukup sekian untuk pembahasan mic lensgo LWM 328C ini dan semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi ya yang lagi cari-cari mic bisa jadi bahan untuk dipertimbangkan dan cukup sekian sampai jumpa di video selanjutnya kali ini kita kedatangan Kali ini kita kedatangan Kali ini kita kedatangan Kali ini kita Kedatang blablabla